Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jong Subakti Oke teman-teman, jadi di video kali ini Kita masuk ke segmen Review-Review Oke, mobil apa yang kita review hari ini? Simak terus videonya Dan saya ingatkan bagi yang baru mampir di channel ini Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini Kemudian nyalakan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan dengan informasi terupdate dari channel ini Oke, let's do it Oke, ini dia mobilnya Ini adalah sebuah mobil keluaran dari Toyota Yaitu Toyota Agya Dengan tipe GR Sporty Ya, sejarahnya Agya itu Diproduksi sekitar tahun 2013 Dengan kapasitas CC nya itu Kalau tidak salah 1000 cc ya pertama ya Berjenis LCGC ya Jadi memang Pemerintah sedang menggalakan Mobil atau city car Yang harganya bisa terjangkau Sehingga bisa dimiliki oleh rakyat Indonesia ya Oke, secara dimensi Mobil ini memiliki panjang Sekitar 3,66 meter ya 3,6 meter kurang lebih Terus lebarnya Kurang lebih 1,6 meter Terus wheelbase nya itu sekitar 2,5 atau 2,4 meter Ground clearance nya juga ya Layaknya mobil saya Dan Dia tidak terlalu tinggi Sekitar 180 milian Kalau tidak salah ya Nah, oke Itulah Bentuk samping ya Dari Agya GR Oke Teman-teman Kalau bisa kita lihat dari Depan dulu ya Kita lihat depan dulu Oke Kalau lihat dari desain depannya Teman-teman bisa lihat disini Menurut saya lebih sporty Karena lihat dari Bentuk lampunya yang agresif Membuat kesan Mobil itu siap menerjang Apapun di hadapannya Oke Yang berbeda Dengan tipe yang lainnya Jadi Inilah tipe GR Tipe tertinggi nih GR sporty Kalau dulu kan TRD sporty Vo ya Sudah tidak ada lagi TRD sporty Vo Oke Yang membedakan dengan Tipe yang sebelumnya Dia ada tambahan Di bagian bumper nya ya Bentuknya menyiku Seperti ini Terus ada ornament Tambahan seperti ini Dan ini lebih sporty Seperti ada tambahan Body kit ya Padahal ini adalah aslinya Body kit asli Bawaan ya Bukan buatan Dan disini sudah ada Fog lamp Kita lihat teman-teman Grill nya membesar Seperti ini Kalau dilihat Jadi tampangnya Lebih Sangar Kalau dilihat Di depan Oke Seperti itu Kurang lebih Di depan Kita mengarah ke sampingnya Mobil ini menggunakan Velg Two tone Ring 14 Profil nya 175 Per 65 Ya sistem pengereman Yang ada di AGGR ini Yang depan Menggunakan Disc brake Cakram Sementara di bagian belakang Dia masih menggunakan Tromor Oke disini ada Tulisan GR Tapi dibentuknya Stiker Stiker GR Terus ada Emblem VVTi Dual VVTi Di bagian Sebelah kirinya Dan yang Kelihatan menambah Kesan lebih Keren lagi Disini ada Sudah Side skirt Side skirt nya Langsung dari Toyota Side skirt Terus disini ada Side bolding Molding nya Ya ini adalah Sedan Hatchback Compact Yang Ukurannya Tidak terlalu besar Memang diperuntukkan Untuk Mobilitas Di dalam kota Oke teman teman Sekarang kita sudah Berada di Dalamnya Agia GR Kalau dilihat dari Posisi Mengemudinya Mobil ini Ya Posisinya rendah Dan Ya Selayaknya Mobil sedan Terus Kalau kita lihat Dari instrumen Dashboard nya Disitu Oke Oh iya Teman teman Kuncinya itu Seperti ini Hebatnya Yang ada di Mobil Agia GR ini Dia sudah Keles Jadi tinggal Pakai Start and Stop button Yang ada Di bagian Sini Oke Coba ya Kita Nyalakan Kita pencet Instrumen Oke Instrumen Mulai Menyara Nah ini Ketika Menyala Dia ada Logo GR Di bagian Head unit Terus Kita coba Nyalakan Oke Instrumen nya Seperti ini Teman teman Oke Disini Ada Tunjuk Bensin Ini Kilometer Masih 497 Oke Nah ini Average BBM nya Terus Bench nya Oke Sekarang kita Lihat Kita Nyalakan Oke Ternyata Nyalakan Ya Dia injek Rem nya Dulu Baru Dinyala Ya Kalau Dari Sisi Kemudi Dia Belum Ada Tilt Atau Teleskopik Jadi Dia Fix Bahannya Lembut Ya Tapi Gak Terlalu Lembut Terus Yang Hebatnya Lagi Disini Sudah Ada Apa Ini Untuk Head Unit Jadi Sudah Ada Pengatur Volume Kemudian Mode Oh Ya Disini Sudah Ada Airbag Jadi Dilengkapi Dengan Sistem Keamanan Atau Safety Nya Sudah Ada Airbag Di Dua Sisinya Di Ini Bagian Daspos Belah Kiri Kemudian Kita Lihat Di Head Unit Sudah Touch Screen Double Din Ini Mirip Seperti Avanza G Kalau Enggak Salah Ya Avanza Terus Ini Ada Hazard Nah Ini Yang Lebih Canggih Lagi Dibanding Agia Yang Lain Sudah Menggunakan AC Max Cool Terus Disini Sudah Digital Terus Sembuhan AC Kita Kurangi Kemudian Di Bagian Sini Ada Tombol Untuk Spion Dan Spion Sudah Canggih Sudah Retract Jadi Ini Mempermudah Teman Teman Kalau Lewat Jalan Sempit Tidak Perlu Lipat Lipat Sampai Buka Kaca Jadi Tinggal Pencet Ini Spion Seat Otomatis Sudah Melipat Oke Kita Lihat Door Trim Untuk Door Trim Bahannya Plastik Keras Sedikit Ada Tambahan Perbahan Fabric Terus Untuk Kaca Per Window Disini Auto Cuma Bagian Turun Aja Auto Naik Masih Manual Di Semua Sisinya Dia Auto Cuma Di Bagian Pengemudi Aja Yang Lain Ya Masih Biasa Dan Ini Ada Untuk Lock Window Ya Untuk Side Pocket Disini Sudah Dilengkapi Dengan Cup Holder Ada Speaker Disini Untuk Membuka Cup Ya Ada Penyimpanan Di bagian Sisi Kebelah Kanan Dari Pengemudi Terus Disini Juga Ada Penyimpanan Lagi Ini Ada Power 12V Untuk Bisa Ngecas Dan Untuk Fighter Penyimpanan Di Sebelah Sisi Belah Kiri Cukup Lumayan Untuk Jok Disini Masih Cuma Reclining Aja Reclining Jadi Untuk Jok Itu Reclining Dan Sliding Aja Jadi Reclining Dan Sliding Tidak Ada High Adjuster Dan Ini Jok Sudah Dibungkus Jadi Ketika Beli Dia Dapat Bonus Karena Aslinya Dia Masih Fabric Berwarna Hitam Untuk Seatbelt Dia Fix Tidak Bisa Dirubah Ketigiri Rendah Hand Grip Nya Juga Dia Fix Disini Ada Lampu Oke Di San Fischer Tidak Ada Kaca Ini Bahannya Apa Ya Bukan Fabric Ini Ya Agak Seperti Bahan Empuk Soft Dashboard Ini Plastik Hard Hard Plastik Bahannya Kemudian Kisi AC Seperti Ini List Dia Berwarna Chrome Sorry Ini Bukan Chrome Silver Berwarna Silver Membulat Seperti Ini Jadi Membuat Kesannya Lebih Mewah Oke Sekarang Kita Masuk Ke Bagian Interior Bagian Belakang Kalau Teman Teman Bisa Lihat Ini Bernuansa Hitam Hitam Semuanya Door Trim Berbahan Hard Plastik Handle Chrome Terus Ini For Window Ada Cup Holdernya Dan Dilengkapi Dengan Speaker Di Bagian Belakang Headrest Bisa Diatur Naik Turun Ini Tidak Bisa Bergerak Ya HP Tidak Bisa Menur Maju Mungkin Hanya Dilipat Ya Kalau Untuk Jok Bagian Belakang Coba Kita Rasakan Sensasi Duduk Di Baris Kedua Ini Oke Seperti Teman Lihat Jarak Kaki Atau Leg Ress Masih Sorry Leg Rung Masih Leg Leg Ya Ini Posisi Duduk Dia Agak Maju Kalau Dimundurin Lats Kedua Ini Saya Yakin Juga Tidak Mentop Oke Disini Ada Hand Grip Fix Cupholder Di setiap sisi Dari door trim Nya Juga Di bagian tengah Ini ada Cupholder Kemudian Ini Headrest Bisa Diatur Di bagian tengah Juga ada Headrest Jadi Saya Rasa Cukup Untuk Tiga Orang Tapi Belum Ada Armrest Di bagian Tengah Nah Ini Layout Untuk Agia GR Dilihat Dari Bagian Belakang Oke Seatbelt Ya Kurang Lebih Seperti Ini Teman Teman Sensasi Duk Di Lantai Di Baris Kedua Ya Masih Cukup Lega Ya Menurut Saya Untuk Ukuran Mobil Kecil Seperti Ini Oke Sekarang Kita Cek Bagasinya Untuk Buka Bagasi Itu Kita Lihat Disini Ada Tuas Jadi Di belakang Tidak Bisa Dibuka Jadi Kita Memang Lewat Tuas Itu Oke Untuk Sebuah Agia Yang Menurut Saya Tidak Terlalu Besar Ternyata Bagasinya Cukup Cukup Luas Ya Disini Bisa Menampung Satu Dua Tiga Kurang Lebih Koper Dan Ditambah Dengan Ini Pembatas Jadi Bisa Diangkat Bahannya Pun Plastik Keras Dibalut Dengan Blue Drew Terus Di bagian Bawahnya Kita Lihat Disini Ada Apa Oke Nah Di Bawah Bagasinya Disini Ada Ban Serep Cuma Dia Masih Bentuk Kel Kaleng Ring 14 Oke Tidak Ada Yang Aneh Aneh Lagi Di bagian Bagasi Hanya Seperti Ini Penyimpanan Ban Serep Dan Luas Bagasinya Cukup Cukup Luas Nah Untuk Jok Belakang Itu Bisa Kita Lipat Disini Ada Tuas Jadi Kalau Teman Teman Mau Rebah Kan Jok Belakangnya Bisa Diangkat Luas Ini Sama Mendingan Ini Tinggal Dorong Ke Bagian Depan Maka Posisi Belakang Itu Bisa Direbahkan Dan Bisa Memuat Barang Barang Lebih Banyak Lagi Oke Kurang Lebih Seperti Itu Di Area Bagasi Ya Teman Teman Ini Tampak Dari Belakang Sudah Ada Spoilernya Di Bagian Atas Ditambah Dengan Lampu Remnya Terus Yang Menarik Disini Adalah Lampu Remnya Disini Lampu Remnya Sangat Futuristik Sudah Dilengkapi Dengan LED Dan Membentuk L Seperti Ini Membentuk Menambah Menambah Kesan Modern Dan Disini Kaca Mika Putih Semua Baru Disini Merah Ada logo GR Di bagian Belakang Ini Yang Membedakan Dengan Tipe Lainnya Terus Sudah Dilengkapi Dengan Wiper Belakang Oke Kalau Belakang Tampak Sporty Karena Bumpernya Sudah Ada Body Kit Ini Asli Bawaan Dari Toyota Langsung Body Kit Karena Memang Tipe GR Sport Seperti Ini Oke Teman Sekarang Kita Lihat Ke Area Mesin Kita Buka Ya Inilah Penampakan Mesin Dari Agia GR Berbeda Dengan Yang 1000 CC Ini Sudah 1200 CC 4 Silinder Segaris BOHC Sudah Mengusung Teknologi Dual VVTi Bertransmisi Otomatis Untuk Tipe Yang Saya Review Ini Karena Ada Dua Jenis Transmisi Yang Dikeluarkan Oleh Agia GR Ada Manual Transmission And Ada Yang Automatic Transmission Untuk Mobil Ini Bisa Menghasilkan Tenaga Sekitar 88 PS Di Putaran Maksimal Di 6000 RPM Dan Sekitar 100 Newton Meter Kalau tidak Salah Untuk Torsinya Di RPM 4200 200 Oke Saya Rasa Cukup Untuk Bagian Mesin Seperti Itu Karena Tidak Ada Yang Tambahan Yang Spesial Oke Teman Teman Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Review Singkat Mengenai Agia Agia Terbaru Ini Tahun 2021 Jadi Kalau Teman Teman Mau Cek Langsung Datang Ke Serum Kalau Tidak Salah Harganya Dibanderol Dari Mulai 150 Jutaan Sampai 170 Jutaan Oke Teman Teman Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Tombol Like Subscribe Di Channel Ini Dan Jangan Lupa Nyalakan Tombol Lensinya Supaya Dila Ketinggalan Informasi Terbaru Dari Channel Oke Terima kasih Sudah Nonton And See you On the Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax